Tidak ada jendela transfer tanpa pemain Argentina, itulah yang tampaknya jadi tren baru di Manchester City saat ini. Setelah Julian Alvarez pada musim panas lalu, Maximo Perone pada musim dingin, berikutnya jendela transfer musim panas 2023. Marcos Senesi berpotensi menjadi nama Argentina terbaru yang diakuisisi tim besutan Pep Guardiola tersebut. Diproyeksi menggantikan Emerick Laporte yang berpeluang hengkang, tapi seberapa istimewa Marcos Senesi hingga membuat klub sekali bersiti tertarik meminangnya? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, meski berada di jalur yang sangat baik untuk memenangkan treble musim ini, pelatih Pep Guardiola mulai mewacanakan revolusi dalam timnya musim depan, termasuk dengan membidik pemain belakang baru sebagai langkah antisipasi jika Emerick Laporte hengkang pada akhir musim nanti. Barcelona adalah klub yang dirumorkan tertarik mendatangkan back berkebangsaan Spanyol tersebut. Emerick Laporte musim ini bukan lagi pilihan utama Pep Guardiola di lini belakang Man City. Di Premier League, Laporte hanya memainkan 26% dari menit bermain City, demikian juga di Liga Champions yang hanya 27%. Kontribusi terbanyak Laporte musim ini untuk City berada di ajang piala FA, di mana dia memainkan 70% dari menit bermain City. Sedangkan mereka yang jadi pilihan utama Pep sepanjang musim ini di lini belakang City adalah Manuel Akanji yang baru bergabung musim ini, serta Ruben Dias yang menemukan kembali permainan terbaiknya musim ini. Laporte yang kehilangan menit bermain kemungkinan mempertimbangkan untuk hengkang dan City kemungkinan nggak akan sungkan melepasnya. Seiring kesulitannya sang pemain memenuhi ekspektasi di tim Super City, terutama ketika bermain di laga-laga penting. Pep pun telah bersiap dengan babak baru tanpa Laporte dengan membidik sejumlah nama sebagai potensi pengganti. Bek berbakat 21 tahun asal Kroasia, Yosko Guardiol, dirumorkan menjadi favorit Pep di daftar belanja musim depan. Namun satu opsi yang juga sangat kuat dan cukup menyita perhatian adalah bek asal Argentina, Marcos Senesi, yang pada musim pertamanya di Premier League bersinar bersama Bournemouth. Marcos Senesi musim ini memainkan 29 pertandingan di Premier League dan sukses bikin 2 gol. Dia masuk jajaran top 10 pemain dengan sapuan terbanyak per laga di Premier League musim ini dengan rata-rata 4,5 catatannya. Rata-rata per laga, Senesi mencatatkan 1,3 intercept, 1,7 tackle, serta hanya 0,6 kali kena gocek lawannya. Di atas kertas, Senesi memang belum mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Mengingat Bournemouth pun cuma bisa dibawanya membuat 4 kali clean seat. Dan meski telah menjauh dari zona degradasi, Bournemouth adalah tim dengan jumlah kebebolan terbanyak kedua di Premier League musim ini dengan 69 kebebolan. Hanya selisih 2 kebebolan dari Leeds United sebagai yang terburuk. Namun secara individu, performa Senesi cukup menyita perhatian. Dan memang gaya permainannya juga sesuai dengan kriteria yang diinginkan Pep Guardiola untuk seorang pemain belakang. Senesi adalah pemain yang jago membangun serangan dari lini belakang. Dia merupakan salah satu pemain dengan akurasi umpan tertinggi di Bournemouth musim ini. Dan rata-rata 3,4 umpan panjang sukses per laganya adalah yang tertinggi di klubnya. Secara umum, Senesi adalah bek dengan kemampuan mengumpan yang bahkan bisa membelah pertahanan lawan dari sepertiga lapangannya sendiri. Permainan agresifnya juga sejauh ini cocok dengan intensitas di Premier League. Dia juga piawai dalam mengirim umpan-umpan lambung dari lini pertahanan kepada rekan-rekannya di sepertiga akhir lapangan. Posisi idealnya adalah bek tengah kiri dalam formasi 4 bek atau sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Kakinya yang kidal menjadi keunggulannya di posisi tersebut dan mampu mengoptimalkan umpan-umpan dari kakinya. Sedangkan dalam duel udara, Senesi juga memiliki kemampuan sundulan yang baik, termasuk satu dari dua golnya musim ini lahir dari bola tandukan. Namun pertanyaan besarnya, akankah kemampuan dan gaya permainan Senesi tersebut cocok bila dibawa ke sistem Pep Guardiola di Manchester City? Secara umum, sistem Pep di City mengharuskan pemain belakangnya, termasuk bek tengah, untuk bisa bermain dengan nyaman dengan bola. Bermain dari lini belakang hingga maju membantu lini tengah ketika diperlukan dan bertahan dengan garis pertahanan tinggi. Senesi dengan kemampuan passing dan agresinya sekilas cocok dengan gaya permainan Pep di City. Senesi juga telah memiliki pengalaman bermain di berbagai formasi dan ragam karakter pemain. Tapi tentu, Senesi masih akan memerlukan adaptasi jika akhirnya bergabung dengan Pep di Man City. Dan Senesi pun tampak masih harus meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal posisioning, awareness, dan pengambilan keputusan. Meskipun pengalamannya semusim ini di Premier League tetap bakal jadi nilai tambah bagi Senesi untuk City, terutama dibanding Guardiola yang belum teruji di liga paling kompetitif tersebut. Nilai pasarnya yang 20 juta euro juga menambah nilai tawar dari seorang Senesi ketimbang Guardiola yang 75 juta euro. Marco Senesi di usia 26 tahun jelas masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan buat Man City. Apalagi secara kualitas dan gaya permainannya, Senesi juga sejalan dengan filosofi Manchester City. Namun apakah Senesi akan mampu bersaing dengan pemain-pemain top lainnya di klub raksasa tersebut? Apakah dia akan menjadi penerus Aymeric Laporte yang sukses atau malah menjadi korban dari eksperimen Pep Guardiola? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti Senesi harus siap menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya jika dia benar-benar bergabung dengan Manchester City musim depan.